Tadi saya masuk kantor, biar kantor jelek saya selalu pantau, saya sekretaris diskomunfo. Sementara ini saya juga sibuk cari orang yang curi barang-barang itu, yang bongkar. Pagi ini saya masuk kontrol, ternyata bapak-bapak yang ada di dalam curi kripnya. Itu kenapa atas perintah siapa? Baru dipikir itu memang barang bekas. Kami juga, apa? Kita mau perjadiman. Coba. Bapak yang dihanti, apa yang dihambil? Tidak, tidak. Kita tidak perlu ganti segala karena barang memang sudah rusak. Cuma bapak-bapak kenapa belum izin cari satu kantor apa? Saya setiap hari di situ, pantau, memang itu kebung saya. Saya tidak akan sembarangan, bukan, karena bukan saya lihat kebetulan, saya melihat rumah ini sudah rusak. Saya kira, kita kira, kan? Mungkin tidak dipakai. Begitu lho, kan? Kita tidak sembarang, kalau utuh, ya nggak sembarang, kita hampir langsung begitu. Halo, sobat bar-bar pecinta militer garis keras. Beredar sebuah video, tiga anggota TNI terlibat adu mulut dengan seorang pria yang diketahui bekerja sebagai sekretaris di Dinas Kominfo di daerah Papua. Dua abdi negara yang mengabdi di institusi berbeda saat ini viral di sosmed. Perdebatan itu tentu saja menimbulkan respon dari masyarakat Indonesia yang menonton video tersebut. Dalam video tersebut, sekretaris Kominfo menuduh bahwa tiga anggota TNI ini mencuri trisplek yang berada di dalam kantornya. Karena sebelumnya ia merasa barang di kantornya kehilangan. Barulah setelah ia masuk ke kantor tersebut, mendapati tiga orang anggota TNI yang mengambil trisplek di dalam kantor Kominfo. Ia tidak terima dan merasa sakit hati ketika tiga anggota TNI mengambil trisplek di kantor Kominfo tersebut. Adu mulut pun tak terhindarkan. Tiga anggota TNI pun menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Mengapa ia bisa mengambil trisplek di kantor Kominfo. Saat itu tiga anggota TNI baru saja ditugaskan di daerah Papua. Ia pun melihat rumah yang dikosongkan oleh penghuninya. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya anggota TNI melihat trisplek yang sudah rusak untuk dibawa ke pos TNI. Karena salah satu pos TNI ada yang bolong. Ia pun berinisiatif untuk memanfaatkan barang bekas di rumah kosong itu. Yang ternyata adalah kantor Kominfo yang berada di Papua. Tiga anggota TNI ini menjelaskan mereka sama sekali tidak ada niat untuk mencuri. Karena ia melihat rumah tersebut kosong dan terdapat trisplek bekas. Yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan TNI saat penugasan di Papua. Tetapi tetap saja ketika anggota TNI menjelaskan kejadian tersebut. Sekretaris Kominfo tidak terima dan merasa sakit hati setelah trispleknya dicuri oleh tiga anggota TNI. Anggota TNI pun berniat ingin mengganti trisplek yang ia ambil. Namun Sekretaris Kominfo tetap tidak terima karena barangnya sudah dicuri. Padahal selama di Papua, tiga anggota TNI ini tidak pernah melihat ASN Kominfo ini bekerja. Bahkan kantornya pun kosong seperti rumah hantu. Ternyata Sekretaris Kominfo ini tidak pernah masuk kantor. Giliran barangnya hilang malah tidak terima. Padahal trisplek tersebut hasil dari pajak kita. Sepertinya Sekretaris Kominfo ini sengaja menyudutkan TNI dan ingin memviralkan. Padahal ia sendiri tidak pernah masuk kantor. Bahkan kantornya pun kosong seperti rumah hantu. Lagian, seberapa berharganya trisplek rusak. Sampai tiga anggota TNI ini diviralkan. Kalau saja pos TNI tidak rusak dan bolong, mungkin tiga anggota TNI ini tidak butuh trisplek rusak. Dan TNI juga ada etikat baik meminta maaf dan ingin mengganti trisplek yang rusak. Tetapi Sekretaris Kominfo lebih memilih memviralkan dan tidak mau berdamai. Ingat, di zaman yang ini, yang benar bisa salah. Yang salah bisa menjadi benar. Padahal sama-sama jadi abdi negara dan hidup dari pajak masyarakat Indonesia. Masa karena prihal trisplek rusak bisa viral? Harusnya Sekretaris Kominfo lebih memikirkan serangan hacker dari luar negeri. Bukan mengurus trisplek. Dan terlebih, harusnya ia bisa dinas setiap hari. Bukan ada kehilangan baru dinas. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolom komentar. Kalau dis Dave Keller, kau lahar. selamat menikmati